Halo, selamat datang di podcast penceritakan cerita bersama saya, Ruli Reza. Podcast ini berisi pembacaan cerpen, prosa, fragment dalam novel, dan cerita sehari-hari. Jangan lupa untuk klik follow pada platform podcast kesayangan kamu. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar menceritakan cerita dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan selalu semangat. Walaupun, ya seperti yang kita ketahui bersama, saat ini tanggal 23 Maret 2020, kita masih sama-sama berjuang nih melawan pandemi virus COVID-19. Dan pemerintah juga menganjurkan kepada kita, warganya, khususnya warga Jakarta untuk tetap di rumah. Yang mana kita tidak diperbolehkan keluar rumah. Ya, tujuannya guna memperkecil penyebaran virus COVID-19. Kalau kita amati di jalan-jalan, teman-teman, kondisinya tuh sudah sepi ya. Orang-orang, sudah banyak yang berdiam diri di rumah. Kalaupun ada orang yang lalu-lalang, pasti mereka memakai tutup wajah dan masker. Kondisinya, ya cukup mencekam ya. Yang biasanya kota Jakarta ini, ramai orang itu hilir mudik. Belakangan ini, kota Jakarta seperti kota mati. Karena memang virus ini nih, virus COVID-19, penyebarannya cukup masif. Ya, mudah-mudahan segera berlalu pandemik virus ini. Nah, ngomong-ngomong mengenai suasana yang mencekam, saya tuh jadi teringat akan tragedi keresuhan Mei tahun 1998. Kita yang tumbuh di tahun 90-an itu rasanya tidak asing lagi dengan peristiwa Mei 1998. Tonglak sejarah yang mendandai jatuhnya rezim orde baru. Saat itu suasananya sama mencekapnya seperti saat ini nih. Jalan-jalan sepi. Ya, walaupun di beberapa titik ada ramai-ramai gerombolan mahasiswa yang demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto saat itu. Kita masyarakat umum tuh enggan keluar rumah karena takut jadi korban amukan massa. Sebab di mana-mana kita lihat di media massa, di televisi, banyak yang mobil-mobilnya dibakarin. Pasar-pasar dijarah. Mall juga dibakar-bakar. Wah, ngerilah pokoknya. Ketika itu saya masih ingat, saya kalau nggak salah kelas 6 SD. Belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Karena masih kecil saat itu ya. Yang saya ingat itu suasananya aja yang sangat menakutkan. Saya berdiam bersama keluarga di rumah dan penuh dengan rasa takut. Takut tiba-tiba ada gerombolan orang yang memaksa masuk rumah. Tapi ya Alhamdulillah. Sampai situasi ibu kota aman, ya nggak terjadi apa-apa di rumah saya. Nah, kemudian minggu lalu saya baru saja menyelesaikan novel karangan Mbak Lela Khudori berjudul Laut Bercerita. Novel ini luar biasa, teman-teman. Mengangkat cerita mengenai mahasiswa-mahasiswa dibalik tumbangnya rezim order baru di tahun 1998 yang tadi saya ceritakan. Yang menarik dari novel ini adalah ceritanya yang mengalir. Diksinya yang indah dan tentu saja mudah sekali untuk dipahami. Tokoh utamanya itu bernama Biru Laut. Seorang aktivis yang memulai aksi-aksinya dari Yogyakarta di mana dia dan teman-temannya itu berkuliah. Dan terakhir ceritanya berakhir di ibu kota Jakarta. Total halaman novel ini lumayan ada 377 halaman. Dan saya menyelesaikannya dalam waktu 5 hari. Sangat cepat untuk saya. Karena saya itu pembaca yang sebetulnya lamban. Biasanya satu hari mungkin hanya bisa membaca 20-30 halaman. Tapi karena ini novel begitu menarik, halur ceritanya begitu gampang dipahami, nggak bisa lepas dari novel ini. Kemana-mana novel ini saya bawa. Lagi menunggu tukang nasi goreng, lagi menunggu wudhu, lagi menunggu macem-macem lah. Jadi saya menghabiskan waktu saya dalam sehari itu membaca novel ini. Salut untuk Mbak Leila Hudori yang membuat novel ini sangat menarik alur ceritanya. Apalagi emosi yang dimainkan juga mengaduk-aduk banget. Belakangan, saya lagi sering dengerin podcastnya Mbak Leila Hudori berjudul Coming Home. Mendengarkan melalui Spotify. Nah, kalau kamu suka cerita di balik dunia literasi, menarik banget loh podcastnya Mbak Leila Hudori itu. Apalagi Mbak Leila Hudori pengetahuan sastra dan dunia bukunya itu luar biasa. Ya, nggak heran sih. Beliau itu kan sudah menulis sejak SMP dan kemudian jadi wartawan di tempo ya. Jadi ya nggak heran lah dengan pengetahuan beliau yang luar biasa. Nah, resumber di podcast itu juga menarik-menarik sekali. Ada Dian Sastro, waktu itu saya dengar. Ada juga Riri Riza dan teman-teman lainnya. Nah, langsung saja. Saya akan membacakan fragment novel laut bercerita, yaitu proroknya. Ya, semoga kalau kamu sudah tertarik dengan proroknya, akan tertarik juga membaca bukunya karena recommended banget. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan coba bacakan ya. Selamat mendengarkan. Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Sang penyair pernah menulis sebaik puisi ini di atas secarik kertas lusuh. Saat itu, dia masih berambut panjang menggapai pundak dan bersuara parah karena banyak berorasi di hadapan guru. Ia menyelipkannya ke dalam sebuah buku tulis bersampul hitam dan mengatakan itulah hadiah darinya untuk ulang tahunku yang ke-25. Sembari mengumpulkan asap rokoknya yang menggelung-gelung ke udara, dia mengatakan aku harus selalu bangkit meski aku mati. Tetapi hari ini, aku akan mati. Aku tak tahu apakah aku bisa bangkit. Setelah hampir tiga bulan disekap dalam gelap, mereka membawaku ke sebuah tempat. Hitam, kelam. Selama tiga bulan mataku dibebat kain apa yang hanya sesekali dibuka saat aku berorusan dengan tinja dan gencing. Aku ingat pembicaraanku dengan sang penyair. Dia berkata bahwa dia tak takut pada gelap. Karena dalam hidup ada terang dan ada gelap. Ada perempuan dan ada lelaki. Gelap adalah bagian dari alam, kata sang penyair. Tetapi, jangan sampai kita mencapai titik kelam, karena kelam adalah tanda kita sudah menyerah. Kelam adalah sebuah kepahitan. Satu titik ketika kita merasa hidup tak bisa dipertahankan lagi. Aku tak tahu apakah saat ini aku sedang mengalami kegelapan atau kekelaman. Mataku dibebat, tanganku diborgol. Apakah ini gelap yang kelak menjadi pagi, yang lamat-lamat mengurai cahaya matahari pagi? Atau gelap seperti sumur yang tak menyanyikan dasar? Selama sejam kami berputar-putar, aku sudah bisa menebak ada empat lelaki yang mendampingiku. Setelah berbulan-bulan mereka sekap di tempat yang gelap, aku sudah mulai mengenal bau tubuh mereka. Satu lelaki menyetir yang jarang bersuara. Seorang di seberangnya jarang mengeluarkan komentar kecuali jika harus membentak kedua lelaki yang mengapit di kiri kananku di kursi belakang. Dialah si mata merah. Satu-satunya dari mereka yang pernah kulihat wajahnya. Dan kukenali dari bau rokok kreteknya yang menghambur di mulutnya. Di sebelah kanan dan kiri, pasti kedua lelaki besar yang biasa kusebut manusia pohon. Dan si raksasa yang mengirim bau keringat tengik. Inilah celakanya jika sejak kecil kita diajarkan menajamkan indera penciuman karena ibu adalah seorang koki yang dasyat. Dalam sekejap, aku bisa membedakan aroma tubuh satu dengan yang lainnya. Setelah lebih dari sejam kami berada di atas mobil. Dengan mata yang masih tertutup dan tangan terikat. Akhirnya si manusia pohon menarikku keluar mobil. Dan bersama yang lain mengiringku ke sebuah tempat. Udara terbuka. Aku ditendang agar berjalan lebih lekas. Jalan semakin menanjak dan aku mendengar debur ombak yang pecah. Aku bisa mencium aroma asin laut di antara angin yang mengacak rambut. Sekali lagi, suara ombak yang deras itu pecah tak seirama. Dimanakah aku? Apakah kami masih di wilayah Jakarta? Karena aku sering berhenti untuk mengirang-irang lokasi. Sebuah tangan besar mendorong bumbungku agar aku berjalan lebih cepat. Setelah berjalan cukup jauh, kini salah satu dari mereka berteriak. Agar aku menaiki sebuah speedboat. Bau asin laut kembali menusuk cuping hidungku. Ku dengar seorang menyalakan motor speedboat itu. Seorang yang lain sekali lagi menundang bumbungku agar aku berlutut. Sia. Perlahan aku mencoba duduk dan tampaknya mereka tak keberatan. Begitu saja perahu motor itu melaju. Meski wajahku masih tertutup karun, aku masih bisa merasakan cipratan air laut. Angin laut terasa menyelip diantara pori-pori karun yang menyelimuti bokaku yang penuh darah dan luka. Pedih luka bibir dan tulang hidungku yang patah semakin menggigit karena asin air laut. Tetapi angin yang menerpa itu terasa seperti sebuah pembebasan. Debar jantung semakin mendor-gedor dada, seolah ia siap melecat keluar. Tetapi, aku mencoba menghadapi suara permukaan laut yang dibelah perahu motor itu. Tak terlalu lama, perahu motor terasa melambat. Mungkin kami sudah tiba di tempat tujuan, entah pulau apa aku tak tahu. Aku dipaksa turun. Agak sulit berjalan di tepi tebing dengan kaki telanjang sementara aku bisa mendengar suara ombak dari bawah sana. Sepasang kaki ini hanya setengah berfungsi karena selalu menjadi sasaran ditindas kaki meja atau ditendang hingga rentang. Si perokok berteriak dengan suara parau agar aku berjalan dengan cepat. Perjalanan semakin menanjak. Rasanya kami menaiki sebuah bukit karah yang tak terlalu tinggi. Aku masih bisa mendengar bunyi ombak yang datang dan pergi. Deburan pertama Deburan kedua Terdengar langkah sepatu Lars yang menginjak kerikil. Satu tangan yang besar membuka bebat kain penutup mataku dengan kasar. Dengan pandangan yang masih buram mungkin terlalu lama menatap gelap. Aku baru menyadari bahwa kami berdiri di atas bukit karang di tubir pantai. Ternyata matahari belum sepenuhnya turun. Jam berapakah ini? Sudah senjaka ini? Pukul 4? 5? Betapa kosong dan sunyi pulau ini? Kulihat serombongan burung belibis yang terlalu rendah. Mendekati dan mengusap permukaan laut. Kini aku mafhum. Mereka telah membawaku ke tepi pantai. Ketepi kematian. Matilah engkau mati. Kini mereka mengikat tanganku dengan besi pemberap. Kaki kiri. Lalu tangan kanan. Sesekali aku menggeliat berusaha mencari celah dan kemungkinan meski akan berakhir sia-sia. Aku enggan memberikan tangan dan sengaja mengeraskan kepalku. Salah satu dari mereka menabok mukaku. Ah. Asinnya darah. Kau akan mati. Demikian kata si mata merah dengan semburan bau rokok. Tapi kau akan mati pelan-pelan. Mereka semua tertawa dengan keras. Aku mendengar kepak sayap serombongan burung. Seolah mereka ingin membesarkan hatiku. Si mata merah mendorongku melangkah maju. Mereka menyerim. Mereka menyerimpung kedua kakiku dengan besi hingga mustahil bagiku untuk bergerak. Akhirnya salah satu dari mereka menendang betisku. Aku tersungkur. Sekali lagi si perokok itu memegang bahuku dari belakang dan memaksaku berlutut. Tuhan, kita semakin dekat. Kau terasa semakin ingin menaungiku. Pada debur ombak yang ke-9, terdengar redakan itu. Tiba-tiba saja aku merasa ada sesuatu yang tajam menembus punggungku. Pedih. Perih. Lalu belakang kepalaku. Seketika aku masih merasakan sebatang kaki. Bersepatu gerigi yang menendang punggungku. Punggungku ditarik begitu lukas oleh arus dan bola besi yang terikat pada perbelayan kaki. Aku melayang-layang ke dasar lautan. Aku selalu menyangka pada saat kematian tiba, akan ada gempa atau gunung melutus atau daun-daun gubur. Aku membayangkan dunia mengalami separuh kiamat. Mungkin tak sedahsyat yang digambarkan cerita para orang tua. Namun air laut akan naik dan merayat. Menutupi bumi. Manusia, binatang, dan segala makhluk hidup akan tenggelam. Karena itu, aku mengira begitu aku tenggelam, kematianku akan menghasilkan guncangan besar. Atau bakdewi kali yang perlahan menarik nyawaku dari tubuh seperti seontai benang yang perlahan-lahan ditarik dari sehelai kain tenun. Tenang, tapi menghasilkan rasa yang tak seimbang. Ternyata itu hanya ilusi. Kematianku tak lebih seperti saat seorang penyair menuliskan tanda titik pada akhir kalimat sajaknya. Atau seperti saat listrik menadak mati. Hening, begitu sunyi, begitu supi, aku tak relevan lagi. Mungkin ini hanya imajinasi. Tetapi, aku mendengar cericit burung. Mungkin, mereka tengah merubung dan menghasil permukaan laut sementara aku tenggelam ke dasar laut mengikuti sentakan besi yang memberati kaki. Burung-burung itu mencelupkan kepala ke dalam laut dan menjengukku, mengucapkan selamat jalan sembari mencoba menjaga agar aku bisa mencapai dasar laut dengan tenang. Begitu saja, berkat doa para burung, aku sudah berada di dasar laut. Dan, begitu saja, ketika aku merasa dirubung oleh ratusan ikan darah, ikan sersan mayor, lantas kepalaku berdebam ke tras, di atas salah satu koral otak. Mereka, rombongan ikan itu menciumku, mungkin merasa belas kasih kepada mayat yang begitu sia-sia. Ini pasti sebuah ilusi. Karena aku mendengar alunan musik, mencium aroma masakan ibu. Aku mendengar suara kinan berdebat dengan Daniel, suara sunu yang mencoba menengahi, suara anjani yang halus mengusap telinga, yang kemudian tergilas oleh nyaringnya suara asmara. Itu semua perlahan menghilang, tergantikan suara langkah bapak yang perlahan-lahan menuju dapur, sambil menanyakan apa yang sedang dimasak ibu. Lalu muncul kelebat wajah kinan yang memandangku, dengan sepasang matanya yang kecil dan menyemprot sinar. Lantas muncul sekelebat wajah sunu, Alex, Daniel, dan Anjani. Entah mengapa aku melihat mereka semua di rumah hantu, di seegan di pojok Yogyakarta. Semua berbaur, saling berkelebat seperti sebuah pemutaran film hitam putih yang dipercepat. Aku merasa arus bawah laut itu berputar-putar memeluku, begitu erat, begitu hangat, seolah aku adalah bagian dari laut ini. Mungkin itu sebabnya, ibu dan bapak memberiku nama, Biru Laut. Semakin dalam, entah berapa ribu meter aku melayang menuju dasar, dan akhirnya tubuhku berdebam, melekat ke dasar laut. Di antara karang dan rumput laut, disaksikan serombongan ikan-ikan kecil yang tampaknya ibap. Melihatku, aku menyadari, aku telah mati. tubuhku akan berada di dasar laut ini selama-lamanya, dan jiwaku telah melayang entah kemana. sementara ikan-ikan biru, kuning, ungu, jingga, mencium pipiku. Saya ekor kuda laut melayang-layang di hadapanku. aku mendengar suara ketukan yang keras, sebuah ketukan pada sebilah papan kayu. Bapak, ibu, asmara, anjani, dan kawan-kawan, dengarkan ceritaku. selamat menikmati. selamat menikmati.